Hai guys, saya lagi di kawasan premium BSD yang laris manis nih, tepatnya di Zora BSD. Saya mau review untuk ukuran sembangkai 20 bangunan 280. Rumah ini berposisi di hook, jadi ada ekstra tamah samping. Untuk tipe rumah lebar 9, pintu utamanya ada di lantai 2. Tapi kalau mau masuk dari lantai 1, tetap bisa ya. Dan masih ada tambahan garasi dalam untuk satu mobil. Karena ini rumah hook, jadi ada ekstra tanah samping. Bisa dimodif seperti ini nih. Buat area santai-santai sambil nikmatin kopi di area outdoor. Masih ada space untuk kolam renang dan bersantai. Sambil nikmatin matahari pagi, sunbat di sini pasti tambah seru ya. Jangan lupa, ini khusus rumah hook saja. Kalau yang badan sebatas teras ini saja ya. Sebelum saya review lanjut dalam rumahnya, buat kamu yang baru bergabung dengan channel Cia Ejem Property, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya gak ketinggalan update properti terbaru guys. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Ada area wet kitchen yang terpisah, cukup luas, dan sudah include kitchen set. Area dapur ini juga terhubung ke ruang service. Di sini sudah ada kamar, dan kamar mandi air teh, serta ruang cuci jemurnya guys. Developernya sampai udah mikirin detail terkecil. Untuk area taruh mesin cuci, udah ada penutup atasnya, jadi gak kehujanan, sedangkan area jemurnya, terbuka biar cepet kering, dan kena matahari langsung. Jadi walaupun ini hanya area servis, tetap harus didesain nyaman sesuai fungsinya ya. Jorah BSD didesain sebagai rumah untuk 3 generasi. Di area late 1 sudah disiapkan living room, ukurannya lumayan luas, bukaan jendelanya lebar, view-nya ke arah taman. Lantai 1 juga sudah tersedia 1 kamar. Cocok banget kalau ada kakek, nenek yang tinggal bersama. Cukup luas, bukaan jendela di 2 sisi. Dan lantai kamarnya, menggunakan high quality vinyl. Nyaman dan awet. Semua kamar sudah ada kamar mandi dalamnya ya guys. Air panasnya juga sudah ready, karena rumahnya sudah include dengan solar water heater. Irip kan? Ruangan ini juga bisa dimodif untuk ruangan kerja atau aktivitas lainnya ya. Jorah BSD seluas 19 hektare ini di-develop kerjasama developer Jepang, Mitsubishi Corporation, dengan Sinar Maslen. Saat ini sudah dikembangkan 4 kluster. 3 kluster pertamanya, Keiya, Kimora, Kazumi, hampir sold out 99% loh. Sisa 2 units saja. Event kluster terakhirnya, Kiyomi, juga sudah hampir sold out. Wah, perlu buru-buru nih, karena rumahnya laris manis. Sekarang, saya ajak masuk dari pintu utama yang berposisi di lantai 2 ya. Kalau mau ke lantai 2, bisa dari tangga dekat living room ini. Atau mau lewat aksesor yang lain, ikuti saya terus ya guys. Sekarang, saya masuk dari pintu utama depan yang berposisi di lantai 2. Karpot dengan kapasitas 2 mobil ini sudah include dengan kanopi. Dari sini, kita bisa langsung naik lewat tangga samping. Area fasad depannya, walaupun desainnya modern minimalis, tapi tetap keren kan? Pintu utamanya sudah dilengkapi dengan smart door lock. Bisa menggunakan pin, fingerprint, atau kunci manual. Sekarang, saya sudah ada di family room. Luas banget dan masih ada balkon lagi. Ukuran balkonnya saja cukup luas untuk menaruh bangku untuk santai-santai, seakan-akan ada extension dari family room. Pasti bosan kan di indoor terus? Santai di area outdoor ini saja. Area ini juga sudah dilengkapi satu area powder room. Kerennya nih, area family room ini terbuka di tiga sisi. Jadi berkesan tambah luas, silkulasi udaranya lancar. Tapi jangan khawatir kalau rumahnya jadi panas, karena sudah pakai kaca low e-glass. Area family room ini juga sudah menyatu dengan area dining room, yang mewah banget dengan double ceiling-nya. Menggunakan kaca low e-glass sehingga nggak panas. Furniture yang berdekatan dengan untuk area ini, lantainya sudah menggunakan lantai marmer import ya guys. Di area lantai dua juga sudah tersedia satu kamar tidur anak. Rumah ini dijual tanpa furnish ya, kecuali seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada tambahan wet kitchen, canopy, solar water heater, dan khusus buat kluster Kiyomi saja, udah input AC di setiap kamarnya loh. Dan asiknya nih, semua kamar udah ada kamar mandi dalamnya ya. Untuk tipe lebar 9 yang saya review ini, stoknya cuma ada di kluster Kiyomi ya. Dan rumahnya inden 24 bulan ya guys. Tadi kan ada dua akses ke lantai dua. Kalau naik dari lantai satu ini, ini nih tangganya. Untuk area tangga ada satu fitur menarik nih, kalau tiba-tiba terjadi mati lampu, don't worry ya, sudah ada emergency lamp di sini. Area samping deket dining room ini, masih bisa dibuat tambahan dry kitchennya. Selain di tangga, area family room ini, juga sudah disiapkan emergency lamp. Untuk berjaga-jaga, jika terjadi mati lampu, walaupun sebenarnya, di sini mah, jarang mati lampu. Maklum deh, kalau orang Jepang, pasti mikirinnya sampai detail banget. Selain itu, rumahnya juga sudah dilengkapi dengan smart home system, yang bisa dihubungkan ke gadget. Untuk kontrol keamanan, rumahnya sudah ada CCTV. Bisa dicek dari gadget, atau matiin nyalain lampu, juga bisa dari gadget. Sekarang kita ada di lantai tiga, dan di sini ada dua kamar. Jadi, total keseluruhannya ada empat kamar ya. Kamar anak di lantai tiga ini, ukuran dan posisinya sama dengan dua kamar sebelumnya. Dukaan jendela di dua sisi, tentunya sirkulasi udaranya oke banget kan? Di kluster Kiyomi ini, ada empat tipe rumah. Lebar 12, 10, 9, dan 8. Saat ini, lebar 12 dan 10 sudah sold-sold out. Tersisa hanya lebar 9 dan 8 saja. Itu juga stoknya udah tinggal dikit banget. Kalau di video ini saya review untuk ukuran lebar 9, next video saya review ukuran lebar 8 ya. Jadi, buat yang sudah subscribe juga, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, supaya nggak kelewata video terbaru. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, kamar utamanya. Kamar utama ini sama lebar dengan rumahnya, yaitu 9 meter. Bukan jendelanya lebar, sehingga cahaya matahari yang alami masuk dengan sempurna. Untuk kamar utama ini, jendelanya juga udah pakai kaca lo iglas ya. Nyaman kan? Dan udah ada area balkon nih. Santai dulu ah, karena balkonnya nyaman juga nih. Rumahnya nggak cuma keren, tapi sudah disiapkan sama sana clubhouse yang cukup komplit fasilitas olahraganya. Mulai dari kelam renang, lapangan basket, skateboard area, gym. Dan yang keren banget nih, ada ruangan onsen lo seperti di Jepang. Guys, jangan lupa nih, stok rumah lebar 9 ini sudah limited banget, jadi buruan ya, jangan sampai kehabisan. Buat kamu-kamu yang masih penasaran, langsung survei yuk. Jangan kian dengan saya, Cia. Bisa hubungi saya di nomor WA ini, atau klik link di deskripsi. Udah dulu ya, Thank you for watching, and see you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax